Selamat malam ya Ini adalah Perahu Penyebrangan di Desa Kalihunggu Kecawantan Ngunut Hari ini Perahu Penyebrangan ini Satu-satunya yang beroperasi Karena Kalau kita lihat Sungai Berantas ini Menurun tajam Setelah ada Pengusungan dua bendungan di Militar yaitu bendungan Serut dan bendungan Nulingi Sehingga semua perahu penyebrangan itu kandas Ini satu-satunya Perahu Penyebrangan yang Masih beroperasi Akibatnya Warga menyerbu Perahu Penyebrangan ini Dan antrian Sangat panjang Ini satu-satunya yang Beroperasi Ajar warga berebut Karena ini satu-satunya yang Bisa beroperasi Beroperasi Terima kasih selamat menikmati dari arah sepalanya dari arah sepalanya begitu saja kita lihat mau ke dalam antrian yang mau masuk ke penyebrangan jadi rebutan ini karena satu-satunya perahu tambangan yang beroperasi calon penumpang ratusan calon penumpang sudah mengandri ini dari arah selatannya dari arah kecamatan di seberang sana itu mengandrian kabupaten litar di sebelah utara juga sudah mengandri begitu banyak ratusan orang kalau kita lihat ini ini sungai berantas sungai berantas dampak dari pengusungan bendungan lingi dan bendungan serut di blitar debetnya sangat turun ini apa ya banyak perahu yang kandas karena airnya kurang adanya ini satu-satunya perahu penyebrangan yang beroperasi sehingga warga yang tidak menyebrang tidak ada pilihan lain kecuali naik perahu ini akibatnya ya ratusan kendaraan motor harus rela antri yang pasti tidak mengintarangkut semua jadi ada yang harus menunggu di rant selanjutnya berjuang untuk menantang motor di atas perahu sungai berantau sungai berantau semua perahu penyebrangan di sepanjang sungai berantau tidak bisa beroperasi karena debet airnya ini terlalu sedikit terlalu dangkal sehingga perahu-perahu penyebrangan ini banyak yang pandas terlihat itu berjubel padahal biasanya biasanya jika longgar biasanya sangat nyaman tapi sekarang harus rela berdesakan karena mereka kerebut selamat mencari di sini kemungkinan besar lebih dari 5 hari sampai-sampai pendungan surut dan pendungan pulingi di pitar itu terisi kembali ternyata peraunnya juga kandes tidak bergerak sama sekali rujut betul anak sudah selamat menikmati aku disoteng aku disoteng Hai 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 proses penyebrangannya sebenarnya cepat tidak ada 5 menit boleh sekitar 2 atau 3 menit Hai cuman proses menurunkan penumpang sama menaikan penumpang ini yang cukup lama karena antriannya lihat kita lihat kita lihat antriannya ini di utara di utara ini masuk wilayah kecamatan desa dan gantean kebuatan kita ratusan orang sudah ngantri ini bermakanya bermakanya sangat terlalu taruh sebelum kendaraan dari perawat turun jalannya tetap sama antri terima kasih 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 kalau kesehariannya enggak seperti ini paling sekali menyeberang hanya sekitar 10 motor ya tidak sampai belasan tapi karena hari ini satu-satunya penyeberangan hanya ini yang ada di Desa Kaliwungi ini maka ini sekali menyeberang mungkin ada kalau 30 motor ya 30 motor jadi banyak yang tidak terangkut semua semua perahu penyeberangan sepanjang sengai berantas dari kecamatan Rejatangan sampai ke kecamatan Sumber Gempol di Kabupaten Tulangku kandas semuanya tidak bisa beroperasi karena sungai berantas turun jauh nah itu perahu penyeberangan yang di Kaliwungi ini bisa beroperasi karena disini dulu ada bekas sedotan pasir penambangan pasir mekanik dengan corak sedot sehingga disini cukup dalam disini dalam sehingga perahu penyeberangan ini tetap bisa beroperasi lihat untuk menurunkan penumpang pun cukup kesulitan karena satu-satunya akses keturun menurunkan dari perahu cuman satu hai 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 mieszannya sementara kendaraan dari atas perahu belum turun semua yang diseberang sudah bersiap masuk hati-hati yang di sisi selatan itu di Desa Kaliwungu, Kecamatan Mudut sudah ada ratusan motor nah kan begini terus sampai nanti perahu-perahu penyebrangan lainnya beroperasi baru konsentrasi penumpang juga dipecat perahu penyebrangan ini menjadi pilihan utama warga karena untuk menyebrang dari Kecamatan Mudut ke wilayah ditang di sisi cara Singap Rantas kalau perahu penyebrangan mereka memutar mungkin lebih dari 20 km segera ke arah lewat di barat lewat dengan perahu penyebrangan ini jauh lebih cepat hanya mungkin 15 menit yang dari utara Pak, mulai kapan, Pak? kondisi ingatan ini mulai kapan? waw daluh waw daluh waw daluh sekitar jam tengah sekolah jam malam biasa ini biasa ini anu ngantas pintan-pintan ini pusing gue udah sakit ini gue tonton pak ini termasuk 2 angu garansi ini mau lu makasih kasihan oh ngantan lulang gue aduh ini pindah ini Indonesia udah waduh loading 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 ya wakannya tidak punya pilihan kecuali menggunakan perahu ini secara bergesak-gesakan karena memang ini satu-satunya yang beroperasi satu-satunya perahu penyebrangan yang beroperasi yang lainnya kandas yang lainnya tidak bisa jalan karena betul-betulnya berantas begitu sekal akibat pengosongan bendungan surut dan lingi di klitar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati harus ditata dengan rapi supaya lebih banyak memuat motor karena kalau tidak kan mungkin banyak yang tidak terangkut selamat menikmati 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 dari atas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati